C, B, D, C, A, Sinamba Shalom adik-adik, jumpa kembali dengan Kak Stephen Tema yang diberikan adalah hidup dalam ketaatan Adik-adik mau dikatakan sebagai sahabatnya Tuhan Yesus? Wah, kalau kakak sangat mau, kenapa? Kalau kakak menjadi sahabatnya Tuhan Yesus, hidupnya kakak terjamin, aman Dalam perlindungan Tuhan Ayo, siapa di Alkitab yang dikatakan menjadi sahabatnya Tuhan? Tahu adik-adik? Jawabannya Bapak Abraham Kenapa Bapak Abraham dikatakan sebagai sahabatnya Tuhan? Karena Bapak Abraham percaya kepada Tuhan Karena Bapak Abraham taat kepada Tuhan Kita baca dalam Ibrani 11 ayat 8 adik-adik Kakak ulangi, Ibrani 11 ayat 8 Karena iman, Abraham taat Kakak ulangi, karena iman, Abraham taat Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakannya Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui Kepercayaan dan ketaatan Abraham ini mengatasi ketakutannya Mengatasi ketakutan akan masa depannya Tuhan memerintahkan Abraham untuk pergi dari tempatnya dia tinggal Tetapi tidak Abraham tidak tahu kemana dia harus pergi Dia mau taat terhadap arahan daripada Tuhan Nah Mari kita baca lagi satu ayat adik-adik dalam Yakubus 2 ayat 23 Dengan jalan demikian genaplah Nas yang mengatakan Lalu percayalah Abraham kepada Allah Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran Perhatikan adik-adik Karena itu Abraham disebut sahabat Allah Pada saat Abraham ini percaya taat kepada Allah, kepada Tuhan Maka Tuhan akan menyebut Bapak Abraham sebagai sahabatnya Demikian pula pada saat adik-adik percaya kepada Tuhan dengan sekenap hati Taat kepada perintah-perintahnya Maka adik-adik juga disebut sahabat-sahabatnya Tuhan Mari adik-adik Salah satu Apa yang menjadi perintah Tuhan untuk adik-adik lakukan? Supaya adik-adik bisa melakukan perintah Tuhan apa? Yaitu dalam hal berdoa Dalam 1 Thessalonica 5 ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa Nah ini perintahnya daripada Tuhan kepada adik-adik Adik-adik taat apa tidak? Kalau adik-adik taat berdoa setiap hari Taat seperti Bapak Abraham Maka adik-adik juga akan disebut sebagai sahabatnya Tuhan Mari adik-adik Adik-adik mau belajar untuk taat kepada Tuhan Seperti Bapak Abraham Seperti Tuhan Yesus juga taat kepada Bapak di surga Kakak akan mengajak adik-adik nyanyi sebuah lagu tentang ketaatan Supaya adik-adik bisa menyanyikan lagu ini Lalu ingat Oke Kak Adik-adik Saya mau taat kepada Tuhan Saya mau percaya kepada Tuhan Mari kita nyanyi Lagunya judulnya taat T, A, A, T, A, T, A, 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 T, A, T, A, A, T, A, ag-Gini Saya mau seperti Yesus T-A-A-T-A Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua